Kalau lihat gelombang arus laut kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Ternyata dengan gelombang arus laut bisa menghasilkan listrik lho. Singkatnya, teknologi gelombang arus laut mengandalkan naik turunnya gelombang untuk menghasilkan energi listrik. Sejumlah negara maju telah memanfaatkan potensi energi gelombang laut sebagai sumber listrik. Energi gelombang laut sama seperti energi matahari dan angin yang tak akan pernah habis. Energi gelombang laut ini menjadi energi terbarukan yang memanfaatkan alam, yaitu lautan dengan proses dan hasil energi yang bersih tidak mencemari lingkungan, sehingga menjadi langkah untuk menjaga lingkungan dengan menggantikan energi tidak terbarukan yang masih menghasilkan jejak polusi. Cuaca dan iklim yang baik harus dipertahankan karena mempengaruhi alam termasuk gelombang arus laut. Kita juga harus menjaga lingkungan dengan gaya hidup yang tidak merusak lingkungan, agar energi terbarukan yang ada bisa terus dimanfaatkan dengan maksimal. Energi gelombang arus laut yang bisa menghasilkan listrik seperti itu bikin Indonesia untung banyak nih. Potensi arus laut Indonesia sangat besar, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut, terlebih lagi luas laut Indonesia lebih besar daripada daratan. Potensi ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan oseanografi Indonesia yang berada di antara Samudera India dan Pasifik. Juga tiga lempeng yaitu Lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia yang membuat kondisi perairan Indonesia beragam. Di Indonesia, hampir di seluruh daerah mempunyai potensi energi pasang surut gelombang arus laut, seperti di bagensi api-api yang pasang surutnya mencapai 7 meter, Teluk Palu, Teluk Bima, di Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan Pantai Selatan Pulau Jawa yang pasang surutnya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Karakteristik energi gelombang sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi kota-kota, pelabuhan, dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Pemanfaatan potensi energi gelombang ini akan memberikan banyak keuntungan. Selain tidak perlu bahan bakar, dapat diperbaharui gelombang arus laut juga dapat menghasilkan energi yang besar dan murah, dan mampu meningkatkan peluang ekonomi dibandingkan dengan energi lain. Sekarang jadi tahu ya, dari gelombang air laut bisa menghasilkan energi ramah lingkungan yang bisa digunakan terus-menerus tanpa merusak lingkungan untuk kebutuhan energi masa depan. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.